Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Sekarang saya akan membahas Java dan Android Bagaimana kita bisa membuat aplikasi Java untuk digunakan ke Android Mungkin seperti itu Dan di sini adalah tutorial seri Jadi Anda bisa mengikuti semua langkah-langkah dari awal Dan apa yang dibutuhkan di sini Lalu bagaimana kita bisa membuat contoh aplikasi Dan mungkin membuatnya supaya bisa di install di Android atau semacamnya Mungkin nanti seperti itu di seri ini Dan sekarang di video pertama Saya mau menunjukkan apa saja yang kita butuhkan Supaya kita bisa membuat semacam aplikasi Android dengan Java Dan di sini saya membutuhkan yang namanya Eclipse Dan silakan Anda pergi ke google.com Lalu di search engine Anda tuliskan Eclipse Semacam itu Dan langsung menuju ke download Oke Saya klik kanan Open link New tab Dan di sini Akan ada banyak link Banyak Tampilan download Dan kita nanti memilih yang mana Intinya seperti itu Dan Kenapa saya mendownload lagi? Padahal saya sudah memiliki Saya juga ingin mengecek Bahwa ada penambahan fasilitas Atau apapun itu yang baru Mungkin seperti itu Jadi jika Anda sudah memiliki Eclipse Mungkin akan kebingungan Karena tampilannya mungkin tidak sama Dan di sini saya akan menyamakan versi dari Eclipse Oke Dan di sini mungkin saya mendownload standar saja Biar Biar nanti kita sama pengalamannya Dan saya mendownload di Eclipse standar 431 Dan saya memilih 32 bit Oke Saya pilih yang ini Saya download dulu Sambil kita mencari tahu Apa lagi yang dibutuhkan di sini Oke Saya klik Di Windows 32 bit Dan di sini Eclipse standar 431 Dan video ini saya buat Tanggal sekarang 10 Desember 2013 Dan dengan koneksi internet saya Yang mungkin sedikit banget Dan Oke Di sini di Indonesia University Saya klik untuk download di sini Oke Dan di sini saya juga Memiliki internet yang cukup kecil Jadi Anda juga harus bersabar Untuk bisa mempelajari banyak hal Karena kita memang Membutuhkan Software ini Untuk Untuk dapat mempelajari Java Oke Saya langsung Mendownload di Oke Saya membuat folder baru Dan Saya menamakan Java Android Tutorial Oke Saya akan mendownload di sini Dan di sini saya sudah mempunyai Eclipse standar Dan Simpan Lalu saya download nanti Lalu saya download nanti Dan sekarang saya lanjutkan untuk mencari yang lain Dan di sini saya membutuhkan yang namanya Android SDK Oke Seperti itu Dan saya enter Lalu di sini saya mendownload Oke saya langsung menuju ke sini Klik kanan Dan di sini saya akan mendapatkan beberapa tampilan dari Android SDK Dan di sini adalah open source Jadi Anda bisa menggunakan semua ini Dan oke Di sini Download Oke Di sini SDK tool Dan saya klik ini Klik kanan Dan Oke di sini Kita mempunyai revision 2 Ah oke Di sini Di SDK tool Saya langsung memilih ini Getting Android SDK Oke di sini Download for other platform Silahkan klik itu Dan di sini ada Windows 32 Oke di sini Windows 64 Saya menggunakan Windows 32 bit ADT bundle Windows Oke saya klik yang ini Lalu ada tampilan semacam ini Dan I have read Download Dan saya Di sini mempunyai 480 MB Dan silahkan Anda mendownload ini juga Dan menunggunya sampai Sampai selesai Dan saya akan mendownload nanti Dan lalu Setting bundle Up Edit Ok seperti itu Oke seperti itu Dan di sini Oke saya menuju ke atas lagi Oke di sini saya menuju ke ADT Plugin Dan installing the Eclipse plugin Lalu saya menuju ke bawah Dan download the ADT plugin Saya membutuhkan link Dari Oke saya lihat dulu Anda bisa mendownload ini Dan start Eclipse Install new software Lalu klik add Dan Select ini Oke saya mau mendownload ini Dan Oke saya Saya mendownload yang ini Anda juga mendownload yang ini Biar nanti sama Hasilnya Di sini ada 13 MB Saya menuju ke Folder saya yang sudah saya tunjuk Saya Mulai mendownload Dan video selanjutnya Saya akan menunjukkan Bagaimana men-setting dari Eclipse yang sudah kita download Lalu bagaimana kita Menginstall ADT Supaya bisa berkoneksi Dengan Android Dan selanjutnya Bagaimana kita Bisa Membuat semacam Preview Sederhana Dengan Android Di komputer kita Dengan Eclipse Mungkin seperti itu Dan pastikan untuk Subscribe di Youtube saya Karena saya akan Menambahkan Banyak tutorial lagi Tentang Materi ini Saya sedang Membuat Materi Java dan Android Dan ini adalah Video pertama Dan kita lanjutkan Ke video selanjutnya Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa